Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh In this video, there are some tricks that you need to know when you are taking the test. That's why it is very important for you to learn and understand this discussion so that you can do the English test easily and you will get good score and even satisfying score. Oke, jadi kali ini kita akan membahas soal ujian sekolah bahasa Inggris, yang mana pembahasan ini sangat penting untuk dipelajari dan dipahami karena di dalam video ini terdapat cara untuk mengerjakan ujian bahasa Inggris dengan cepat dan mudah. Jadi, pembahasan soal dalam video ini tidak akan jauh dari soal ujian bahasa Inggris yang sesungguhnya. Baiklah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan secara sesama. Oke, nah disini ada soal nomor satu ya. Nah, Herdiz when skiing. Jadi, Herdiz pergi bermain ski. Nah, kita lihat disini ada kata kerja when ya. When itu berarti pebedua dari kata go. Nah, apabila kita menggunakan kata kerja pebedua berarti berhubungan dengan kegiatan di masa lampau ya. Nah, sekarang kita cari jawaban yang berhubungan dengan masa lampau ya, kata keterangan waktunya. Nah, disini ada next Monday. Berarti minggu depan. At the moment berarti pada saat ini, C now sekarang, D yesterday kemarin. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang ini ya, yang D. Oke, next. Nah, disini ada contoh soal nomor dua. Bla bla bla. My grandma did not feel well. Nah, berarti nenek saya tidak merasa enak badan ya. Nah, berarti disini, nah kita lihat ada kata did. Nah, did itu berarti sama ya. Ini dilakukan atau digunakan untuk masa lampau. Nah, sekarang kita cari lagi jawaban yang berkaitan dengan masa lampau. Nah, yang A adalah last week. Nah, minggu lalu. B, tomorrow, besok, C. Nah, sekarang next week. Minggu depan. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang ini ya, last week. Nah, minggu lalu. Nah, nenek saya tidak enak badan ya. Oke, next. Oke, nah sekarang kita lanjut ke soal reading ya. Nah, apabila kita menemukan soal seperti ini, soal bacaan teks seperti ini, nah kita tidak usah membaca teksnya terlebih dahulu sampai selesai ya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita mencari tahu dulu maksud dari soalnya seperti apa atau pertanyaannya seperti apa. Nah, sekarang kita cari tahu dulu pertanyaannya seperti apa. Nah, di sini ada pertanyaan. Where did the writer go on his first day? Nah, jadi kemana kah penulis itu pergi di hari pertamanya? Nah, sekarang kita cari jawabannya di teks. Nah, my holiday in Flores. Nah, I went to Flores last month. Nah, jadi saya pergi ke Flores bulan lalu ya. Nah, I went there to visit Australian volunteer English teachers in Maumere. Nah, and they end by Jawa. As a result, I also enjoy the beauty of the island. Nah, I started my first day in Maumere with Joe Keating. Nah, berarti ini ya. Nah, clue-nya. Tunjuknya. I started my first day in Maumere. Nah, berarti dia hari pertamanya itu pergi ke Maumere ya. Nah, sekarang kita cari jawaban yang berhubungan dengan Maumere. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang ini ya. Yang B. Oke, next. Nah, kita lanjut ke soal nomor 4. Where did the writer go after visiting ND? Nah, berarti kemana kah penulis pergi setelah mengunjungi ND? Nah, sekarang kita balik lagi ke teks ya untuk mencari tahu jawabannya. Nah, after visiting several schools in the city, we took an amazing journey over the mountains to South Coast. We visited a new junior high school there. Then, I traveled to ND to meet Sharon Kidman. ND has a great market with a lovely selection of traditional whoopan ikat cloth and great seafood. Nah, ini berarti ke ND ya. Triple. Nah, pergi ke ND. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, paragraf yang ini. My next trip was to D2Soko. Nah, berarti ini ya. Nah, perjalanan selanjutnya adalah ke D2Soko. Nah, jadi setelah dari ND, penulis ini pergi ke D2Soko. Nah, sekarang kita cari jawaban yang berhubungan dengan D2Soko. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang ini ya. Yang B. Oke, next. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, what was the writer's last destination? Jadi, apa tujuan terakhir penulis? Nah, tempat tujuan terakhir penulis ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke teks untuk mencari tahu jawabannya. Nah, tadi kan sudah sampai sini ya. Nah, kemudian paragraf terakhir. My final trip was to Bajawa. Nah, berarti ini ya. Nah, final trip berarti perjalanan terakhir ya. Perjalanan terakhirnya adalah ke Bajawa. Nah, ke Bajawa. Nah, sekarang kita cari jawaban yang berhubungan dengan Bajawa. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang ini ya. Yang A. Bajawa. Oke, next. Oke. Nah, soal selanjutnya. Which of the following statement is false according to the text? Nah, jadi pernyataan yang manakah ya? Yang salah menurut teks tersebut. Nah, kita cari ya. Di sini ada. The writer visited some schools in Maumere. Nah, berarti ini betul ya. Tadi ada. Nah, penulis mengunjungi beberapa sekolah di Maumere. Kemudian, after visiting Maumere, the writer went to Nde. Nah, setelah mengunjungi Maumere, penulis pergi ke Nde. Nah, ini betul. Tadi ya ada. Setelah Maumere, dia pergi ke Nde. Kemudian, yang C. After visiting Nde, the writer went to the mountain village. Nah, ini juga ada ya tadi. Nah, di situ di ini. Yang D ada. Pergi ke ini ya. Mountain village. Nah, sekarang yang D. Bajawa is the writer's third destination. Nah, berarti ini Bajawa adalah tempat tujuan ketiga penulis. Nah, berarti ini salah. Nah, kita cari tahu lagi ya di teks. Apakah betul Bajawa itu tempat tujuan ketiga penulis ini. Nah, kita hitung lagi ya. Tadi kan tujuan pertama adalah ini, Maumere. Kemudian, setelah Maumere, penulis pergi ke Nde ya. Ke Nde, ini ke dua. Kemudian setelah Nde, nah, perjalanan selanjutnya ke D2 Soko. Nah, D2 Soko. Nah, kemudian terakhir ke ini ya, Bajawa. Nah, berarti Bajawa itu tempat tujuan ke ini ya. Keempat, bukan ketiga. Nah, ini kan satu, dua, tiga, empat. Nah, kalau ketiga berarti D2 Soko ya. Nah, berarti Bajawa itu perjalanan keempat terakhir. Nah, berarti jawabannya yang salah yang itu ya. Nah, berarti ini ya. Yang jawabannya yang tepat adalah yang ini. Karena Bajawa itu bukan tempat tujuan ketiga, tapi keempat atau terakhir. Oke, next. Nah, kemudian, Nah, which of the following words is the synonym of cos? Nah, jadi, Nah, yang manakah dari kata berikut yang synonym atau mempunyai kesamaan dengan cos? Nah, cos itu artinya pantai. Nah, disini ada pilihan A, shore, shore, pantai, B, ripper, sungai, C, mountain, gunung, D, lake, danau. Nah, berarti jawabannya yang tepat adalah yang A ya, shore. Nah, synonym itu bersamaan kata ya. Cos ini sama dengan shore, pantai artinya. Oke, next. Oke, kemudian kita lanjut ke soal nomor 8. It blah blah blah. Be ready by Friday. As long as we don't have any unexpected problems. Nah, berarti, Nah, harus siap ya. Harusnya siap. Nah, menjelang hari Jumat. Nah, asalkan kita tidak, atau selama kita tidak mempunyai masalah yang tak terduga. Nah, berarti, ini, ini ya. Harus, keharusan. Jadi, harus siap. Menjelang hari Jumat. Asalkan. Nah, ini ada prasaratnya ya. Berarti, asalkan. Nah, berarti, bisa siap, bisa. Tidak ya. Kalau asalkan. Ada, ini prasarat. Nah, berarti, jawaban yang tepat adalah yang ini ya. Yang C, should. Kalau may kan, mungkin ya. Mungkin, atau boleh. Nah, ini juga sama. Might. Mungkin. Tapi, kemungkinannya lebih kecil. Kalau should, harus. Harus atau seharusnya. Nah, ini, bisa sebagai anjuran ya. Atau saran. Kalau D, must. Harus. Nah, ini wajib ya. Majib. Berarti, kalau ini kan, ada prasaratnya. Asalkan. Tidak ada masalah. Berarti, ini pakenya yang should ya. Seharusnya. Atau harus. Oke, next. Number nine. She blah 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 to lunch. She usually goes at this time. Nah, dia titik-titik makan siang. Dia biasanya pergi pada saat ini. Nah, berarti, ini, nah, jawabannya ada must go. Must go harus pergi atau bisa juga pasti pergi ya. Pasti pergi. Kemudian, B, should go. Harus pergi. Yang C, should have gone. Seharusnya sudah pergi. Nah, yang D, must have gone. Pasti sudah pergi. Nah, karena ini ya, menyerangkan kegiatan waktunya sekarang. Nah, sekarang at this time pada waktu ini. Berarti, kita cari ini ya. Club 1. Nah, yang berhubungan dengan ini. Present tense. Present tense. Berarti, jawaban yang tepat adalah yang ini ya. Yang A, must go. Pasti pergi. Nah, dia pasti pergi ya. Pasti pergi makan siang. Oke, next. Oke, number 10. If we had had more time, we blah 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 have finished it. Nah, ini merupakan pelajaran ini ya. Conditional sentence tipe 3. Berarti, kalau ada if we had had, nah, ini harus kita menggunakan ini ya. Club 3 lagi. Kesananya. Nah, berarti kita we ini sudah ada have finished it ya. Nah, berarti ini kan sudah ada have finished it. Nah, berarti kita tinggal tambahkan yang ini. Could ya. Nah, we could have finished it. Nah, jika kita atau seandainya kita punya lebih banyak waktu, nah, kita bisa saja menyelesaikannya. Nah, berarti ini pengandayan di masa lampau ya. Nah, ini kan ada rumusnya berarti head plus pub 3. Nah, karena ini have pub 3 nya head, jadi ini ada double head ya. Double head. Kemudian, nah, diikuti rumusnya ini ya. Would have pub 3 atau could have pub 3. Nah, karena ini sudah ada have pub 3, berarti kita tinggal tambahkan could. Oke, next. Nah, number 11. Sorry. Sorry I'm late. Nah, I blah 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 dropped the kids off at school. Berarti maaf. Saya terlambat. Nah, berarti saya. Nah, ini must. Must have. Artinya harus ya. Harus. Nah, ini pasti sudah. Karena ini ini ya telat. Karena saya harus. Nah, berarti saya harus mengantarkan anak-anak ke sekolah. Berarti mengantarkannya ini kan ya sudah. Kegiatan mengantarnya sudah kan tadi ya. Kalau telatnya sekarang berarti kegiatan mengantarnya sudah. Berarti kita pakai ini ya. Masa lampau. Masa lampau. Berarti jawabannya yang tepat adalah ini. Head to. Head to itu kedua dari mas ya. Oke, next. Oke, number 12. Nah, I blah 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 replied earlier but I was out all day yesterday. Saya nanti-nanti membalas lebih awal. Tapi saya berada di luar ya. Sepanjang hari kemarin. Nah, berarti ini kalau ini itu harus would have akan sudah membalas could have berarti could have bisa bisa saja. Berarti artinya kalau could have diikuti puluh tiga berarti artinya bisa saja. D must have pasti sudah. Nah, berarti ini ya jawaban yang tepat adalah yang ini yang C could have saya bisa saja membalas lebih ini ya lebih awal tetapi saya berada di luar sepanjang hari kemarin. Oke, next number 13. I was sure that I blah 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 her before. Nah, saya yakin bahwa saya titik-titik dia sebelumnya. Nah, ini ada jawaban head show. Nah, ini head harus diikuti pub tiga ya. Ini salah. Scene pub tiga. subjek ini tidak bisa langsung diikuti pub tiga. Harus ada to be atau have-nya auxiliary. Kemudian C head scene telah melihat nah D seeing. Nah, ini melihat ya. Nah, ini subjek tidak bisa langsung diikuti pubing tapi harus didahului dulu oleh harus didahului dulu oleh to be ya. Jawaban yang tepat adalah ini ya. saya yakin kalau saya telah melihat dia sebelumnya. Oke, next. Oke, number 14. I need to know what blah blah to my dog. Nah, saya perlu tahu apa yang nah titik-titik kepada anjing saya. Nah, has happened telah terjadi. Had happened telah terjadi. Happened terjadi. Happening terjadi. Nah, berarti kita cari jawaban yang tepat sesuai dengan tensis ya. Nah, tensis. Nah, jika di sini kita bisa lihat ada midid. Midid itu berarti pub 2 ya. Masa lampau. Nah, apabila kita menemukan kalimat ini ya. Ini kalimat gabungan ya. Gabungan. Nah, apabila ada ini pub 2 nah, berarti kita gunakan ini pas perfect ya. Pas perfect. jadi pas perfect itu rumusnya adalah head dan pub 3. Head, pub 3 ya. Berarti jawaban yang tepat adalah yang ini. Nah, head, pub 3. Nah, saya perlu tahu apa yang telah terjadi kepada anjing saya. Oke, next. Nah, nomor 15. The film bla 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 by the time we got to the cinema. film itu titik-titik menjelang kita tiba di bioskop. Nah, disini juga sama ya. Nah, kita lihat disini ada kata kerja God. God itu pub 2 dari gate ya. Ini kasusnya sama seperti soal nomor 14. Nah, disini kan ada pub 2. Kita cari jawaban yang ini head, pub 3. Nah, head, pub 3. Ini kan ada head start. Nah, ini ada head started head started S starting ya. Dan D starting. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang ini. Head started. Kalau start kan pub 3-nya pakai ID ya. Akhiran ID. Jadi, head started. The film head started by the time we got to the cinema. Jadi, filmnya sudah mulai ya. sudah mulai. Nah, sebelum atau menjelang saya tiba di bioskop. Oke, next. Oke, number 16. Nah, Julia left the restaurant after she blah 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 eating. Nah, lagi-lagi ini kasusnya sama ya. Seperti soal yang barusan nomor 15 dan 14 juga. Nah, disini ada kata kerja left. lub 2 ini lub 2 dari kata lip ya. Nah, lip. Jadi, Julia meninggalkan restoran setelah dia nah, berarti kita cari yang head lub 3 jawabannya. Berarti jawaban yang tepat adalah yang ini ya. Yang A. Jadi, Julia meninggalkan restoran setelah dia selesai makan ya. setelah dia telah selesai makan. Oke, next. Oke, nah disini ada soal text reading lagi ya. Nah, sekarang kita cari tahu soalnya seperti apa. Oke, nah disini ada soal the main idea of the text is nah, kita ini ya jawaban, cari jawabannya. Jadi, ide utama dari text tersebut adalah nah, kita cari ide utamanya apa. Nah, disini ada soal last Sunday morning the window in my house was broken. Nah, jadi minggu lalu di pagi hari jendela rumah saya rusak. Dad asked me to repair it. Nah, ayah meminta saya untuk memperbaikinya. At the time I directly found a hammer and some nails. Jadi, pada waktu itu saya langsung mencari atau menemukan ini ya palu dan beberapa paku. Nah, then I repair the broken window. Kemudian aku memperbaiki jendela yang rusak itu. Nah, berarti ini tentang jendela rusak ya. Jendela rusak. Nah, sekarang kita cari tahu atau kita cari jawaban yang berhubungan dengan jendela rusak. Nah, disini ada repairing the broken window. Nah, memperbaiki jendela rusak. Yang B having a party in my neighbor's house. Nah, berarti berpesta di rumah tetangga saya. Yang C enjoy having a birthday party. Menikmati pesta ulang tahun. Ya, atau senang berpesta ulang tahun. Yang D one of the windows was broken. salah satu jendela rusak. Nah, seperti yang dibahas tadi bahwa ide utamanya adalah jendela rusak. Ya, jendela rusak. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah ini. Nah, repairing ya. Tadi kan diperbaiki ya. Ayahnya menyuruh dia itu memperbaiki jendela rusak. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang ini. Yang A. Oke, next. Oke, number 18. From the text above, nah, the writer was a blah 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 boy. Nah, jadi dari teks di atas penulis. Penulis adalah seorang anak yang apa ya, yang apa ini. A. Dilijen rajin B. Lazy malas C. Crazy gila D. Careless ceroboh. Nah, sekarang kita cari tahu jarak buahnya di teks. Nah, sekarang kita lanjut nah, dari sini sekarang When I was repairing the window a friend of mine came and invited me to have a birthday party. Nah, jadi ketika saya sedang memperbaiki jendelanya nah, teman saya datang dan mengajak saya atau mengundang saya untuk berpesta ya atau mengundang saya ke pesta ulang tahun untuk merayakan festa ulang tahun oke, kemudian I was so interested in his invitation that I delay to repair the window without telling my dad nah, jadi saya nah, begitu tertarik nah, dengan undangannya sehingga saya menunda ya saya menunda untuk memperbaiki jendelanya tanpa memberitahu ayah I believe that the party was not so long and I could continue to repair it nah, saya yakin bahwa festanya tidak akan lama ya nah, tidak akan lama dan saya bisa melanjutkan memperbaikinya atau memperbaiki jendela itu I went to my friend's house for a while nah, saya pergi ke rumah teman sebentar he was also my neighbor so his house is near nah, jadi dia juga tetangga saya jadi rumahnya dekat nah, after enjoying the party I tried to continue my task nah, setelah menikmati festanya nah, saya mencoba melanjutkan tugas saya I got a surprise that the window had been fixed well nah, jadi saya terkejut ya saya terkejut bahwa jendelanya sudah diperbaiki dengan baik I try to get information about who fixed it nah, jadi saya mencoba mendapatkan informasi atau mencari informasi tentang siapa yang memperbaikinya my mommy said that my dad did it nah, jadi ibu saya mengatakan bahwa ayah saya yang melakukannya I smile guiltily and I said sorry to my dad dan saya tersenyum dengan rasa bersalah ya dan saya meminta maaf pada ayah saya at the time I thought that I could finish repairing the broken window while having a party nah, jadi pada waktu itu saya kira nah, bisa selesai ya menyelesaikan memperbaiki jendela yang rusak itu selagi berpesta atau merayakan pesta nah, jadi disini jelas ya bahwa penulis tersebut nah, memiliki sifat yang ini ceroboh berarti ya dia ceroboh masuknya jadi bukan malas bukan malas bukan rajin karena kalau malas kan dia sudah mau ya disuruh untuk mengerjakan tetapi karena ada seorang teman yang mengejak untuk berpesta merayakan pesta ulang tahunnya akhirnya dia mau ya dia mau nah, tanpa memberitahu ayahnya dulu sehingga pas dia selesai dari pesta nah, jendelanya sudah diperbaiki nah, berarti dia memiliki nah, sifat yang ceroboh ya karena tidak apa, tidak memberitahu dulu ayahnya sekarang kita cari jawaban yang ceroboh berarti jawaban yang tepat adalah yang D ya ini oke, next oke, nah sekarang kita lanjut ke soal nomor 19 nah, why did the writer delay to repair the window nah, kenapa penulis itu menunda memperbaiki jendelanya because karena nah, yang A ada repairing window is tiring memperbaiki jendela itu melelahkan ya yang B the writers they did not know him jadi ayah penulis itu tidak mengetahuinya yang C his friend came to writer's house nah, temannya datang ke rumah penulis yang D ada the writer wanted to have a party nah, jadi penulis ingin berpesta ingin merayakan pesta nah, karena tadi kan penulis itu sedang memperbaiki ini ya jendela tiba-tiba ada temannya mengajak ke pesta nah, berarti jawaban yang tepat yang D ya karena dia itu kenapa dia menunda memperbaiki jendela karena dia ingin berpesta oke, next oke, nah, number 20 nah, disini ada percakapan sikat antara Kartika dan Cecep ya, kata Kartika try not to be lazy tadi bla 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 be someone who succeeds jadi cobalah untuk tidak malas ya untuk belajar titik-titik seseorang yang sukses terus kata Cecep sure will do my best nah, tentu akan melakukan yang terbaik oke, nah jadi nah, disini akan ada ini ya titik-titik be someone nah, ini jawabannya ada so that supaya sama ya in order to supaya sama artinya C N dan D or atau nah, karena disini ada B ya B nah, kalau diikuti that tidak ini ya tidak tepat karena harus ada subjek dulu nah, B itu biasanya didahului oleh to ya nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang ini yang B in order to be jadi supaya menjadi seseorang yang sukses oke, next number 21 this room blah 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 by students in grade 9 last week nah, jadi ruangan ini titik-titik oleh siswa kelas 9 6 minggu lalu nah, disini ada jawaban was cleaning sedang membersihkan clean membersihkan was clean dibersihkan was cleaning sedang membersihkan nah, kita lihat disini disini ada kata by by itu oleh ya nah, berarti ini harus berupa kalimat pasif jawabannya ya jadi ruangan ini dibersihkan nah, dibersihkan oleh siswa kelas 9 minggu lalu nah, ini ada ini ya minggu lalu past 10 berarti nah, kita cari jawaban pasif yang past 10 nah, kalau ini sedang membersihkan ini aktif ini tidak ada to be nah, kalau pasif itu harus ada to be ya rumusnya to be dan pub 3 nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang C ya yang ini to be nah, ini ada to be past 10 dan pub 3 nah, ini pub 3 sudah ada ED-nya oke, next oke, kita lanjut ke soal nomor 22 nah, tomorrow new clothes bla 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 by Miss Jahra students jadi besok nah, pakaian baru titik-titik oleh murid bu Jahra nah, berarti yang ini kita cari jawabannya ya should be bought harus dibeli would be bought akan dibeli shall be bought akan dibeli will be bought akan dibeli nah, karena ini tomorrow kita lihat ya kata keterangan waktu tomorrow berarti besok berarti belum terjadi ya belum terjadi kalau should and would ini untuk past 10 berarti sudah terjadi nah, berarti nah, kita cari jawaban yang belum terjadi berarti jawaban yang ini ya will jawaban yang tepatnya will akan dibeli nah, kalau shall kurang tepatnya ini kalau shall kurang umum biasanya digunakan untuk subjek I tapi will lebih umum ya kita gunakan will nah akan dibeli bought itu publika dari kata buy nah, jadi besok pakaian baru akan dibeli oleh murid ibu Jahra murid-murid ibu Jahra ibu Jahra tonona Jahra oke, next number 23 bla 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 is a tool with a flat metal that has a function when turning the omelette so that it becomes more cool nah, jadi titik-titik adalah sebuah alat tool itu alat ya dengan ini ya metal yang datar plate itu yang berfungsi atau mempunyai fungsi saat membalikan ini telur ya omelette telur dadar sehingga menjadi lebih matang nah, kalau ini ada pen panci fork garpu C spatula D plate nah, plate itu piring ya nah, berarti untuk membalikan ini ini telur kalau misalkan sedang digoreng berarti kita gunakan ini ya spatula nah, ini yang jawaban yang tepat oke, next nah, kita kembali lagi ke soal ini ya reading Bandung 19 June 2024 nah, dear Karina nah, ini sebuah surat ya sebuah surat nah, sebelum kita membaca ini kita cari tahu dulu soalnya seperti apa nah, disini soalnya ada what is the meaning of the reading text above nah, jadi apa maksud ya apa maksud atau apa arti dari teks bacaan di atas nah, jadi disini ada jawaban to tell the story of Karina untuk menceritakan Karina nah, yang B to say some information for the reader nah, untuk menyatakan ya mengatakan informasi untuk pembaca yang C to tell Karina the story about the new school nah, berarti ini untuk menceritakan ini Karina tentang untuk menceritakan kepada Karina ya tentang sekolah baru nah, yang D to know Karina sekondisi untuk mengetahui keadaan Karina ya nah, sekarang kita cari tahu dulu di teks ya untuk mencari jawabannya nah, dear Karina nah, ini kepada Karina I'm writing this letter with great pleasure for you nah, jadi saya menulis surat ini dengan senang hati ya untukmu nah, for that I want to tell you about the new school nah, untuk itu aku ingin memberitahu tentang sekolah baru nah, I'm currently studying at SMPN 38 Bandung and I'm already in grade 9 nah, jadi saya sekarang ini belajar atau sekolah di SMPN 38 Bandung dan saya sudah kelas 9 I feel so excited to study saya merasa begitu gembira ya gembira senang belajar di sini nah, berarti ini ya for that I want to tell you about the new school nah tell you about the new school berarti ini jawabannya ya jadi nah, ini kepada Karina jadi dari ini ya Murni Murni Anjani Murni ini ingin menceritakan atau memberitahu Karina tentang sekolah barunya nah, sekarang kita cari tahu jawaban yang berhubungan dengan sekolah baru nah di sini ada ini ya nah, berarti ini ya ada sekolah barunya the new school berarti jawaban yang tepat adalah yang ini untuk memberitahu Karina nah, tentang sekolah barunya oke, next oke, number 25 Murni hopes Karina nah, jadi Murni berharap Karina nah, jadi Murni itu mengharapkan Karina itu untuk apa choose to come to another place and tell me about the new school jadi memilih untuk datang ke tempat lain dan memberitahu tentang ini sekolah baru yang B rewrite a story about an old school nah, menulis kembali cerita tentang sekolah lama yang C tells about the new school not only friends but also other teachers jadi menceritakan tentang sekolah baru nah, tidak hanya teman tapi juga guru yang lainnya yang dia ada comes to Murni new school nah, jadi datang ke sekolah baru Murni nah, sekarang kita balik lagi ke text ya untuk mencari jawabannya nah, jadi apa yang diharapkan Murni itu kepada Karina ya nah, tadi sudah sampai sini ya nah, moreover terlebih lagi my school is in the city nah, terlebih lagi sekolah saya berada di kota it has a large laboratory and library nah, jadi sekolah saya memiliki laboratorium yang besar dan perpustakaan ya jadi memiliki laboratorium dan perpustakaan yang besar the school is tidy and clean nah, jadi sekolahnya itu rapih dan bersih I am very happy studying here saya sangat senang belajar di sini kemudian please tell the story again and tell about the condition of the school nah, tolong nah, ceritakan kembali ya ceritakan lagi dan ceritakan tentang kondisi sekolahnya nah, don't forget to send my greeting to the teacher nah, jangan lupa untuk menyampaikan salam saya kepada guru kepada guru-guru ya don't forget about other friends nah, jangan lupa tentang teman lain juga nah, disini ini berarti murni murni mengharapkan ini ya please tell the story again nah, ini and tell about the condition of the school nah, jadi nah, tolong ceritakan kembali ya ceritakan lagi dan ceritakan tentang kondisi sekolahnya nah, berarti murni itu mengharapkan ini ya menceritakan lagi nah, kita cari jawabannya yang berhubungan dengan ini ya harapan murni nah, berarti ini nah, ini yang B ya rewrite nah, berarti ini rewrite a story about an old school berarti menulis kembali cerita tentang sekolah lama ya nah, berarti murni itu berharap karena membalasnya ya membalas surat tersebut untuk menceritakan sekolah yang lama nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang B ya oke, next oke, jadi itu tadi ya pembahasan soal tentang ujian semester 2 ya untuk kelas 9 SMP nah saya harap nah adik-adik bisa memahaminya dengan baik ya sehingga nanti pas ujian bisa mengerjakan soal dengan cepat dan benar oke baiklah cukup sekian untuk pembahasan kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan apabila ada yang kurang dipahami atau ada pertanyaan silahkan bisa ditulis ya di kolom komentar oke cukup sekian thank you very much for your attention wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati